Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini Ketemu lagi dengan saya Tidiko Hari ini saya sudah masuk barang lagi Ini adalah Asus Zenfone Zoom S Atau juga disebut Asus Zenfone 3 Zoom Handphone ini pertama kali dijual yaitu tahun 2017 kemarin Dan harganya cukup mahal saat itu Mencapai 6 juta Dan saat ini hargasikannya sudah cukup murah banget Di kisaran 1,5 juta Bagaimana performa Asus Zenfone Zoom S ini di tahun 2020 ini? Feel ketika memegang Asus Zenfone Zoom S ini sudah pasti enak banget Bodinya sudah menggunakan aluminium body semua Dan pinggirannya juga dibikin melengkung Jadi enak menggambang handphone ini Cuman sayang karena dia menggunakan aluminium body Jadi handphone ini licin banget Benar-benar licin banget Jadi harus hati-hati gitu Dan kualitas layar AMOLED dari Asus Zenfone Zoom S ini Yang saya lihat cukup bagus Menggunakan AMOLED Dan warnanya juga cukup tajam Warna merahnya juga merah banget Ijaunya juga hijau banget Jadi sudah pasti nonton video di Asus Zenfone Zoom S ini sudah pasti enak banget Layarnya benar-benar oke banget ini Hitungannya sudah cukup tajam banget ini Asus Zenfone Zoom S ini ukuran layarnya 5,5 inci Menggunakan AMOLED display Dan resolusinya sudah full HD Dan kacanya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 Menggunakan Snapdragon 625 Dan unit yang saya dapat ini dia menggunakan RAM 4GB Dan internalnya 64GB Masih hitungannya cukup oke Meskipun sudah di tahun 2020 ini Sudah menggunakan USB Type-C Baterainya gede banget 5000 mAh Untuk skor Antutu-nya dia mendapatkan skor 99.000 Menggunakan Antutu versi 8 Bagaimanakah performa gaming dari Asus Zenfone Zoom S ini Langsung aja saya coba tes main PUBG dulu Ini adalah PUBG dari Asus Zenfone Zoom S ini Langsung aja saya coba cek settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan Smooth High Balance Medium Oke HD-nya tidak ada Dan langsung aja saya coba tes main Deadmatch Biar kita tahu performa dari Asus Zenfone Zoom S ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke tadi itu adalah performa Deadmatch dari Asus Zenfone Zoom S ini Sudah pasti agak delay-delay dikit ya Jadi kalau kita mau nyekop atau mau nembak itu sudah pasti ada delay sepersekian detik Karena performanya yang sudah tidak kencang lagi Jadi ya kalau combat-combat jarak dekat agak susah untuk bisa menang Ya wajar tetapi masih bisa sih kalau diakali gitu ya Kayak di root gitu Cuman ya tidak terlalu disarankan dan untuk kualitas touchnya itu cukup oke tetapi kalau tangan kita agak basah dikit agak keringatan itu touchnya jadi gak enak gitu Jadi tangan harus tetap kering dia touchnya itu lancar kita coba tes COD mobile ini adalah COD mobile dari Asus Zenfone Zoom S ini Langsung aja kita cek settingan grafiknya dia mendapatkan settingan low high Aduh agak disayangkan ini Zero nya tidak bisa diaktifkan ini Entah kenapa dan langsung aja saya coba tes main Frontline biar kita tahu performa dari Asus Zenfone Zoom S ini Terima kasih telah menonton! Tadi itu adalah performa Frontline dari Asus Zenfone Zoom S ini Sudah pasti masih oke banget ini untuk dimainkan di Asus Zenfone Zoom S ini tidak terlalu berat ini COD mobile Dibandingkan dengan PUBG masih enakan COD mobile Kita coba tes Mobile Legends Ini adalah Mobile Legends dari Asus Zenfone Zoom S ini Langsung aja saya coba cek settingan grafiknya dia mendapatkan settingan Oke Mode HD aktif Mode HF juga aktif Bayangan aktif Oke lah ini hitungannya sampai kualitas tinggi ini Ini karena menggunakan bahasa Indonesia Kalau saya kalau bahasa Inggrisnya kan high Jadi dia bisa sampai kualitas tinggi banget Saya coba push rank Hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam HP Second